Intro Tadi jelas bahwa doa Dikatakan Habib Abdullah bin Al-Faddad tadi Kalmiftah Bagikan kunci Kunci itu Biasanya bentuknya ada kikinya itu Kalau kikinya tidak pas juga tidak bisa buka Diperlukan kiki yang pas Supaya klop sama kuncinya dibuka bisa Kiki-kiki itu adalah makanan yang halal Pakaian yang halal Semua yang kita miliki Yang kita pakai, yang kita tempat Semua halal Insya Allah bukanya cepat Jadi kalau ada orang Berdoa kok belum Kabul-kabul Pernama yang dilihat makanannya dulu Pakaiannya dulu Halal atau tidak Oh Alhamdulillah makanan saya haram Berarti saya ini Belum pantas dikabulkan Kuncinya tidak pas Berarti bagaimana Saya harus tobat Saya bertobat dari makanan-makanan yang haram Ya, pakaian-pakaian yang haram Bersihkan Minta lagi terus Mintanya jangan berhenti Mintanya jangan berhenti Sambil ngepas ke kunci itu tadi Jadi minta terus Terus kuncinya dipaskan terus Terus sampai bersih Nah Buka Kalau sudah buka itu nanti sudah Enak aja Orang-orang kadang punya kunci Komplit kuncinya Minta terus Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala Disitu sudah tidak bingung lagi Apa yang ada di dalam Lemari atau di dalam kamar yang terbuka tadi Dia tahu bahwa saya ini Di dalam itu saya sudah tidak butuh Butuh saya itu Kunci kisong buka Menandakan Allah subhanahu wa ta'ala Cinta sama saya Bukan bukanya kunci Karena dapat apa yang dia inginkan Kalau dapat apa yang dia inginkan Itu wajar Seorang minta Allah memberi Itu wajar Tapi ada orang minta Tapi tidak menentukan Tidak ada harapan Allah minta sama Allah Dibalas itu tidak Cuman harapan dia itu Saya di saat ini Diingat oleh Allah Dan saya saat ini dekat Berkomunikasi dengan Allah Ada orang yang Dungu gorkoyong Beda kerawa Dungu Saki sesu Jaluk kabul Jalalah orang kabul-kabul Wah berarti ini Habibnya orang mandi Nah ya Alah dirud-dirud Ini kia ini orang mandi Ini wassalat istis kok Wawang sak munu hakaya Orang udhan-udhan Berarti ini Wawang dosok rabeh Loh Mulai itu Kok uang Awakmu lho sebabnya Bukan orang Dirimu itu yang nyebabkan istis kok Ini tadi tidak hujan Ini goro-goro awakmu Yang sok nilai uang Wimau Karena kamu itu Suka menilai orang Semua jelek Dan kamu merasa baik Akhirnya tidak turun hujan Tapi kalau kamu merasa Subhanallah Ya Allah Ini goro-goro awakku Maksiat Di orang mandek-mandek Kuncinya belum bisa buka Aku tak mandek-maksiat Lah Aku dati kunci apa Buka Jadi permintaan Itu Kuncinya Halal Alhamdulillah Kejadian Kejadian aneh-aneh Goro-goro Ngomong-ngomong Ada lagi kemarin itu Di berita Topo pendem Topo pendem Mendem Eh kok mendem Pendem Dipendem lima hari Ini golek kesaktian Orang sekti Malah jadi stress Tidak ada Yang jenengnya Topo Tapi caranya Dandani Untuk Yang mau Benison Buka Tapi topo jenengnya Lainnya kamu Mendem Mendem Awakmu Diweneng Juru lemah Lima hari Tidak solat Tidak ini Kira-kira Bener Ya Tidak Bener Topo Ya Saya tidak Menyalahkan Seng topo Dan saya Ingatkan Ayo Bagaimana Saya ini Bisa Menopo Menopo Topo Orang Maksiat Topo Orang Rasani Saya Saya akan Topo Mingkem Tapi Solat Uduk Ya Mingkem Jadi Orang Mangan Orang Ngombek Orang Popo Insya Allah Cepat Mati Lumayan Lumayan Ngurangi Penduduk Tapi Dia Tetap Solat Selalu Ibadah Lebih Apik Daripada Topo Mau Juru Kubur Orang Solat Misalnya Itu Topo Saya Apik Dungu Yang Muluk Seorang Yang Dalam Keadaan Lapang Dia Minta Kepada Allah Dalam Keadaan Sempit Allah Ingat Kepadanya Sehat Suge Luar biasa Ngalor Itu Saya Kakehan Saya Akhirnya Setruk Saya Mungkin Duit Milyaran Duit Terilunan Apa Arti Ini Dalam Keadaan Lapang Ngedak Aku Seti Allah Justru Aku Dalam Keadaan Lapang Itu Apa Kira Saya Ini Punya Mobil Sepuluh Setiap Malam Kemis Seng Seng Jilih Nowong Kon Rene Termasuk Lapang Masa Kewi Wong Gedom Laku Bayo E Paraloro Aku Di Mobil Seng Ngangger Eh Mas Tiap Minggu Malam Kemis Mobil Ben Manfaat Guna Delalah Aku Rande Mobil Gusti Allah Hiling Aku Lah Guna Guna Gua Rande Mobil Delalah Lewat Nengar Nengar Ini Bian Seng Jilih Mobil Aku Guna Mas Nah Di Dalam Keadaan Lapang Ngiling Wong Orang Due Orang Lapang Saya Ini Atas Usaha Saya Sendiri Kalau Tidak Saya Sekolah Saya Tidak Bisa Cedak Seperti Ini Saya Tidak Bisa Al Al Saya Kis Ngir Nol Dekok Neng WC Umum Kakaian Saya Jangan Suka Saya 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 Itu Tidak Ada Hati Kau WC Podo Menter Suka Regetan Menter Hasil Suka Air Mani Reget Juga Kakaian Saya Jadi Waktu Lapang Mikiro Wong Wong Seng Orang Due Mudah Mudah Jangan Tetap Suge Orang Yang Mikir Nek Mikir Kew Nge Dari Seribu Orang Kuin Due Lapang Kelapangan Ini Seribu Uang Mbak Bantu Kabe Misalnya Mudah Mudah Tetap Dari Ape Seandainya Ada Sesuatu Yang Anda Insya Allah Contoh Yang Paling Gampang Saya Kebetulan Ketemu Wong Neng Jalan Dia Kebetulan Kebetulan Mempunyai Hajat Ketemu Aku Buk Tolong Pak Saya Dibantuin Itu Bantu Apa Bantu Ini Ini Misalnya Siap Minta Alamat Mana Nanti Tak Terkir Terkir Dia Alhamdulillah Aku lagi Dibantuin Oleh Pak Saya Memang Besok Ketemu Ketemu Lagi Orang Lain Yang Lain 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 Dua Tolong Pak Bantu Alamat Mungkin Terkir Sampai Sepuluh Orang Yang Dibantuin Dilelah Aku Dua Dilelah Dua Tak Bantu Tau Tau Si Yang Pertama Itu Kerjanya Di Air Bantu Ini Yang Bantu Aku Dik Pak Mari Pak Dilebuk 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 Gero Gero Ngewangi Padahal Saat Itu Ngelak Aku Kepingin Ngejeruk Soalnya Dilebuk Pas Pas Biar Pas Ngewangi Awak Dilebuk Punjul Dilebuk Dilebuk Pas 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 Malah Diuntang Tak Kek Jero Kulon Nge Bantu Kulon Itu Manusia Bagaimana Kalau Allah Allah Luar Biasa Aku Butuh Apa Wair Sak Jagat Dipangani Kabe Sak Jagat Ini Motone Kedep Ayo Ngayok Robot Ini kan Enek Robot Dilebuk Dilebuk Malah Dilebuk Kencan 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 Ngurip Wah Robot Kencan Ngetes Maksudnya Robot Kencan Orang Teknologi Buat Saya Itu Dilan Menusah Robot Robot Rasul Muhammad Sallallahu 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 Manusia Yang Paling Dekat Gangan Allah Semua Makhluk Sama Allah Disuruh Cinta Kepada Rasul Allah Robot Keliru Keliru Informasi Kewam Leng Robot Jaluk Saga Leng Dilelah Program Orang Nek Bab Saga Roti Wak Wampeng Saya Tidak Ada Urusan Masalah Nasih Leng 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 Isha Koyong Ini Raphat 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 Manusia Saki Hiran Seng Koyong Aku Hiran Aku Hiran Nek Wong Seng Aku Umat Nabi Muhammad Oras Sholat Aku Hiran Saya Hiran Kalau ada Umat Nabi Muhammad Ngaku Sholat Watan Ngidul Karu Wong Tuwani Wani Hiran Robot Menung Sok Robot Saya Kagum Kagum Itu Kepada Orang Yang Sama Orang Tuwanya Taat Ini Kagum Saya Kagum Sama Orang Yang Sholat 5 Waktu Di Masjid Jamaah Wis Kagum Weng Hebat Nguk Robot Robot Suka Hongkong Gundul Robot Gundul Dikai Wik Kek Kocomoto Beng Ketok Ayu Tetap Pelik Jangan Robot Tapi Sisri Sisri Senajan Selain Rado Pesek Sida Tapi Rap Jangan Menung Sok Jangan Apa Wisa Jalui Jagung Godok Itu Jagung Godok Malah Jumbo Keset Kwamblang Jagung Tidak Di Program Saya Lagi Gayanya Kustian Dalam Keadaan Lapang Terus Usaha Usahakan Unduh Sewaktu Kamu Pas Ada Kelapangan Disitu Nanti Sewaktu Kamu Dalam Keadaan Sempit Ganjaran Kodok Pas Lapang Contoh Kalau Kamu Sehat Isha Solat Pengi Isha Ngibadah Itu Sewaktu Kamu Sakit Ganjaran Koy Wong Solat Pengi Sahajan Koy Reso Melik Tidak Ganjaran Tapi Ganjaran Soalnya Nom Nom Noman Melek Terus Nom Noman Wiritan Terus Pas Sakit Tak Bisa Apa-apa Itu Ganjaran Kudus Dikei Tetap Konoki Wong Api Tadi Pumpung Sehat Sehat Ibadah Sengakai Pas Bayok Bayok Mulara Kurang Kurang Sidi Tetap Ganjaran Bodo Biasanya Kuisya Tahajut Wolong Rukaan Ini Rasa Germelik Nentok Kerundung Ya Allah Kusti Bayok Kupuan Batlan Kiat Kusti Kulanyu Mang Paringi Kadus Kularian Paskula Urib Eh Paskula Sehat Paskula Sehat Ini Insya Allah Dikajar Kusyala Saya tahu Bahwa kamu Dulu Aktif Di dalam Sholat Tahajut Ganjaran Berjalan Terus Tadi Tadi Tepat Tengok Bingung Dikabul Bingung Lah Kepada Kiki Daripada Unci Tadi Misalnya Jangan Juga Dikasih Amalan Tengok Ken Kamu Dikasih Bingung Tengk Telu Kalo Kiyah Ini Mok Tengk Telu Tengk Tengk Sepuluh Tengk Tepet Mandi Tengk Telu Tengk 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 membuka, melebuhnya kagalan jadi ya pas mau kunci oh telur, telur, ya telur kok enak, ya harus enak emang kunci, dia ini mudeng, awak mungkin males, ini mudeng ini apa, bahayai Assalamualaikum, kalau nyuruh ngamalan bahayai, ini ini, kepingin ngamalan yang biaya, beli pun kacangnya, hutang-hutang, kalau nanti lunas, oh ya siap orang dia ini, nanti kita insya Allah, gak ke lunas gue ngamalan maca fatihah ping tiga kok enteng men, malah kok enteng, gue tak kaya ngabut, malah mau mat, ke enteng ini, kaya kok enteng men, apa mandi jadi, yang dianggap mandi ini, ngabut-ngabut, jadi gak ke-ake jadi, biaya caranya, gue bisa ngamalki maca al-fatihah, orang ngatur sewa di atas wungwungan, udah orang kelanden, malam jam 12 malam sama menerleng lihat ke langit ini, langsung ke menuju Allah malah, orang dati, setres wungwungis kagakan hutang malah, kalau nudoneng duur jam rolas, bengi ureng, duur mikiri sesu, dipanani wung sing jali hutang, gue mau ya, bismillah apa yang saya, orang dati, dati kiai mudeng kunci muki, ger, telu telu, baik gigi ini, istiqomah, yakin dati, tanganani dati halal kapi halal, wis dikai macem-macem, ya misalnya ya tadi dicontohkan itu dikai obat jantung malah rokoknya ngungkuli jantungnya obatnya ini siji ngerokoknya telung, telung pak ya misalnya, ya kalau aku ini bisa ngunuhi salahnya, kadang ini jantungnya ngerusak lu, ngerokok ngerusak, ngerusak, ngerusak oh iya bener lah, saya rasa berhubung orang manut kalau ngomongnya gigi tadi dokternya semudeng model apa mungkin ngerokok rongpuloh pak itu telung pak mati ini cepet dokter paham enak sing orang enak sing mati umur 100 tahun orang-orang mati omah ini suka bungkus rokok bungkus rokok penyelidikan dari Amerika wah, nyelidiki jelas yang dilidikin yang kebumen ngapak ngapak assalamualaikum wa salam pak yay itu pak yay saya menyelidiki ini pak yay umurnya sudah 90 tahun ini rahasianya apa katakan ya wah rahasianya yang penting mendekat kepada Allah s.w.t pak yay itu korang faham mendekat kepada Allah yuk pak yay ini orang mudeng yang penting puluh orang mudeng orang islam pak yay apakah bapak kiyai ini baru mau tanya pak yay ini merokok atau tidak diteluk tembok ini apa malburu gudang garam bentul itu pak yay tadi saya mau tanya masalah bapak rokok saya kira pak kiyai itu saya umur 90 tahun ini tidak merokok ternyata oh kalau orang merokok itu berarti sehat yang tidak merokok seperti anda ini orang sakit saya 90 tahun ini tembok saya ini ini dari yang saya rokok dari umur 20 tahun ini saya pasang enak komodor barangnya enak komodor ardat barangnya enak komplit yang suka Amerika bingung ini penelitian saya gagal hahaha ya gila ya ini cerita-cerita ini misalnya mas ayo bismillah semua ya kudu manut jangan ditiru yang seperti itu itu ada orang yang memang tubuhnya kuat ini model awak mu orang kuat jadi ya lebih baik manut dokternya manut dokter nah tapi ya dokternya kudu ngerti pasiennya dokter ngelarang pasien merokok dokternya udut ya pada kamu itu harus tidak merokok merokok itu membuat kamu mati hahaha aduh dokter kayak gini ya dokter ngelarang tapi dia berbuat ya jangan gitu kalau kepingin menasihati orang lain anda harus menjalankan dulu apa yang dinasihatkan tadi insyaallah jadi seperti imam malik jamir lagi jamrolas masyaallah imam malik itu didatangi seorang ibu ibu ini punya anak anaknya itu sakitnya satu tidak boleh makan garam dikandani dokter sak indonesia istilahnya sak irak sak yaman sak apa jenisnya di medina itu tidak ada yang nurut tapi pikir ngelih gue jomangan garam gih mulai tekan rumah ini malah jopo uyah sak sendok ini dokok masak ini dipangan malah jarak malah akhirnya datang imam malik pak imam ini gimana oh iya silahkan seminggu lagi kamu datang kembali ya ke tempat saya setelah seminggu panggil leh ojo jangan makan garam ya ini mbak yai pulang ke nurut lagi si ibu heran ini kok karo kiai manut karo tobib tobib karo dokter dokter kok orang manut apa sebabnya bingung si ibu ini balik lagi ke tempatnya mbak yai imam malik mbak imam kulau ini kita ngeliat kok putra kulau ini ke kalenjen dengan kok manut mending ini apa rahasianya oh kamu inget gak seminggu saya bilang nanti seminggu kembali itu seminggu saya tidak makan garam aku rahmangan uyah seminggu goro-goro anakmu jadi nasihati anakmu aku poso sih rahmangan uyah jadi waktu saya bilang le kowe ojo mangan uyah ini aku rahmangan uyah jadi manut le kowe ojo mangan uyah tapi kini uyahan terus diorang di manut ini kuncinya para ulama ulama ini harus ngain nasihat wong ini ya minimal dia ikhtiar untuk berusaha dirinya sudah melakukan dulu ini orang korene wong manut bengok 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 akhirnya lu kowe kagian lambe bukti ini awakmu diweng lakoni lah akhirnya sudah diomongan alek ojo kalau bisa kita lakukan dulu nanti diikuti sama orang yang lain itu bapak